Bahasanya daging para ulama itu beracun Apa kalau bahasa Jawa ini? Kualat Malati Malati Jadi ojuk dolem dengan ulama Kualat nanti Kalau bahasa Jawa Pernah satu saat Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau berkata Nanti di akhir jaman kata Imam Syafi'i Akan banyak ulama yang membingungkan umat Sehingga umat bingung Memilih mana ulama warasatul ambiyah Dan mana ulama su' Yang menyesatkan umat Akhirnya Imam Syafi'i Wa nastaghfiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina May yahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Lahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Ya ayuhal ladin aman Attaqun la haqqatu qati Wa la tamutunna illa wa'antu muslimun Ya ayuhal nasu Attaqun rabbakum Alladhi falakuk min nafsu wahidah Wa falakuk minha jaujaha Wabatha minhuma Rijalan kafiran Wa nisa'a Wa attaqun lahan ladhi Tasaluna bihi wal arham Inna allaha kan alaikum raqiba Ya ayuhal ladin aman Attaqun la Wa kulu qawlan satida Yusleh lakum a'malakum Bayakfir lakum dunubakum Wa mayyudlilaha wa rasulahu Faqad faza fawzan atima Amba'at Fa ina astagal hadis kitabullah Wa khairu haji haji muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaratu umur muhdasat tuha Wa kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'atin dolala Wa kula dolalatin finna Para umahat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita Membahas satu tema Yaitu Luhum ulama' Masmuma Jadi daging ulama' itu Beracun Ini ungkapan dari seorang Ulama' ahlu sunnah Yaitu Al-Hafij Abdul Qasim Ibn As-Sakir Rahimahullah Para umahat yang dimuliakan Allah Allah ingatkan dalam surah Fatir Ayat 28 Allah berfirman A'ubilaihna syaitan rajim Inna miaksabwah min ibadihil ulama' Sesungguhnya Orang yang takut kepada Allah Di antara hamba-hamba Allah ini adalah Al-ulama' Ulama' Kata Allah Allah tegaskan dalam surah Fatir Ayat 28 Para umahat yang dimuliakan Allah Ada dua tokoh nasional di Indonesia Yang memberikan Semacam kritik sebagai Amar Ma'ruf Nahimungka Yang pertama Profesor Din Samsudin Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama' Indonesia Pusat Beliau memberikan kritikan Pemimpin yang tampil dengan kecurangan Itu akan membawa Musibah yang berkepanjangan Artinya Bila mana kekuasaan itu diambil dengan cara Curang Apalagi kecurangannya itu terstruktur Sistematis Masif Dan brutal Kenapa saya sebut brutal Karena korbannya banyak Artinya Berdarah-darah Yang dijadikan korban adalah rakyatnya Mulai dari Mungkin Ibu-ibu Masih Dengar Masih ingat Kurang lebih Lapan ratusan Petugas KPPS Yang meninggal Sampai saat ini Belum pernah terjamah Oleh Bungkong Bahkan Mabes Polri Memberikan Peringatan Tidak boleh Melakukan otopsi Siapa yang melakukan otopsi Otomatis penjara Salah satu diantaranya Yaitu Ibu dokter Ani Hasibuan Karena beliau seorang dokter Hati nuraninya terpanggil Ini yang Lapan ratus lebih Petugas KPPS Ini manusia Hamba Allah Bukan kucing Kenapa kok tidak dihargai Di Indonesia Tidak dilakukan Semacam Penyelidikan Penyidikan Padahal Indonesia Dasar negaranya Pancasila Sila kedua Kemanusia yang Adil dan Beradab Kenapa kok berubah Jadi biadab Nah itu Sehingga akhirnya Bu dokter Ani Hasibuan Langsung Sembunyi-sembunyi Melakukan otopsi Apa yang terjadi Beliau Diancam Penjara 10 tahun penjara Ini resiko Ternyata Ibu dokter Ani Hasibuan Melakukan Otopsi Sembunyi-sembunyi Ternyata Rata-rata Dikenai Rata-rata Minuman Selama Bertugas Sebagai KPPS Itu dimasuki Racun Arsenik Ini kan Sangat-sangat Biadab Kemudian Belum lagi Rakyat Yang melakukan Gugatan Untuk minta Keadilan Di depan bawah Semua Berapa korbannya 898 Yang terkena Tembakan Pukulan Ya Pentungan Dan sebagainya Dan sebagainya Bahkan Yang lebih sadis lagi Tiga Anak Yang rumahnya Dekat dengan Bawas Dia main-main Ya kan Langsung Dibantai Sama Brimog Sampai ada Seorang Relawan Menemukan Jenazahnya Harun Ar-Rashid Yang anak Masih umur 15 tahun Itu Dibuang Oleh anggota Brimog Dibuang Di Selokan Yang penuh Lumpur Dan begitu Diangkat Ternyata Kepalanya Sudah Lunak Semua Artinya Tempurungnya Hancur Karena Itu kan Videonya Jadi viral Di medsosil Sepuluh Brimog Membantai Anak kecil Umur 15 tahun Harun Ar-Rashid Jadi Kepalanya itu Dihantam Pakai popor Senjata Dihantam Pakai Balok Kayu Ditendang Diinjak Injak Pertanyaannya Sepuluh Anggota Brimog Yang itu Kita Rakyat seluruh Indonesia Itu melihat Langsung Lewat Video Yang muncul Di medsos Jadi viral Pernahkah Sepuluh Brimog Itu Diadili Secara hukum Di Indonesia Tidak Sama sekali Baikkan itu Profesor Diri Samsudin Dinyatakan Kalau Kekuasaan Itu Diambil Dengan Kecurangan Otomatis Akan Membawa Musibah Berkembanyangan Benar 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 Bahkan Yang lebih Keras lagi Yaitu Kritik Dari Profesor Doktor Rias Roshet Beliau Mantan Menteri Beliau Pakar Ilmu Pemerintahan Otonomi Daerah Beliau Mengatakan Kepemimpinan Yang berbasis Kebohongan Itu Akan Mengundang Kemurkaan Allah Subhanahu Mata'ala Artinya Apa Indonesia Ini Sudah Diadam Oleh Allah Subhanahu Mata'ala Ini Kata Beliau Apa Buktinya Beliau Menyampaikan Yang Pertama Kebaliman Penguasa Pada Semua Level Nyata Memburuknya Kondisi Kehidupan Masyarakat Lapisan Bawah Nyata Bahkan Sampai Sekarang Lembaga Dunia Memasukkan Indonesia Masuk Kategori 100 Negara Termiskin Tingkat Dunia Nyata Yang Ketiga Kata Promesor Dr. Yes Rosit Rusaknya Persatuan Kenapa Yang Terjadi Adul Domba Depi The Emperor Yang Keempat Konflik Sesama Muslim Kenapa Karena Ada Biayanya Ada Berapa 20 Triliun Untuk Mengadu Domba Sesama Kaum Muslim Bahkan DP Sudah Diterima Satu Setengah Triliun Untuk Adu Domba Kemudian Terburuknya Dalam Beli Bersamaan Dengan Nilai Rupiah Yang Jatuh Bahkan Sekarang Sudah Hampir Mendekati 16 Ribu Per Doa Rusaknya Moralitas Penegak Hukum Nyata Contoh Kasus Sambung Padahal Ini Disampaikan Oleh Profesor Dr. Rias Rasit Tanggal Hari Sabtu 17 April 2021 2022 Kita Bisa Melihat Ini Analisis Seorang Tokoh Islam Para Umahat Yang Dimuliakan Allah Bahkan Seorang Ulama Habib Rizik Sihab Tanggal 20 Juni 2022 Setelah Beliau Lepas Dari Penjara Keluar Dari Penjara Beliau Memberikan Statement Indonesia Sekarang Darurat Kebohongan Dan Darurat Kezaliman Nyata Jadi Ini Analisis Seorang Ulama Allah Berikan Basilah Ketajaman Matahati Jadi Indonesia Sekarang Ini Darurat Kebohongan Dan Darurat Kezaliman Benar Benar Nyata Dalam Satu Hadith Kudsi Kalau Hadith Kudsi Berarti Allah Yang Berfirman An Abu Hurairah Radiyatahu An Kala Kala Rasulullah Sallallahu Wadih Sallam Inna Allah Ta'ala Kala Man Adali Waliyan Fakat Adantuhu Bil Harb Rawahu Bukhari Dari Abu Hurairah Radiyatahu An Dia Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Wadih Sallam Bersabda Jadi Ini Hadith Kudsi Sesungguhnya Allah Berfirman Man Adali Waliyan Fakat Adantuh Bil Harbi Barang Siapa Memusuhi Waliku Yaitu Ulama Maka Sesungguhnya Aku Menyatakan Perang Terhadap Inilah Kecemburuan Allah Kepada Hambanya Yang Dicintainya Yaitu Orang Soleh Para Ulama Jadi Rasulullah Sallallahu Wadih Sallam Tidak Mewariskan Selain Al-Quran Dan As-Sunnah Nah Ulama Seringkali Kita Mendengarkan Disebut Dengan Warosatul Ambiya Pewaris Para Nabi Oleh Kan itu Al-Hafidz Abul Qasib Ibn As-Sakir Rahimahullah Beliau Memberikan Satu Ungkapan Annaluhum Ulama Masmuma Bahasanya Daging Para Ulama Itu Beracun Apakah Bahasa Jawa Kualat Malati Malati Jadi Ojuk Ojuk Dolem Nanti Sama Ulama Kualat Kalau Bahasa Jawanya Para Umahat Yang Dimuliakan Allah Pernah Satu Saat Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau Berkata Nanti Di Akhir Jaman Kata Imam Syafi'i Akan Banyak Ulama Yang Membingungkan Umat Sehingga Umat Bingung Memilih Mana Ulama Warasatul Ambiya'i Dan Mana Ulama Su' Yang Menyesatkan Umat Akhirnya Imam Syafi'i Mengatakan Cari Ulama Yang Paling Dibenci Oleh Golongan Kafir Dan Paling Dibenci Golongan Munafik Jadikan Itu Rujukan Pijakan Jadi Ketika Sekarang Kita Menghadapi Fitnah Fitnah Akhir Jaman Kita Masuk Periodisasi Sejarah Yang Keempat Dia Tumbulkan Jabriyah Dimana Rasulullah Mengabarkan Dalam Kitab Sahih Muslim Bab Al-Fitan Wasratu Sa'ah Ini Masa-masa Yang Cukup Berat Dialami Oleh Umat Rasulullah Lalu Siapa Ulama Yang Bisa Kita Jadikan Pijakan Karena Kita Diperintah Ar-rujuh Ilan Ulama Kembali Ke Ulama Kalau Sudah Menghadapi Kondisi Fitnah Nah Ulama Yang Mana Kata Imam Shafi'i Cari Ulama Yang Paling Dibenci Oleh Golongan Kafir Dan Golongan Munafik Nah Ibu-ibu Yang Dimuliakan Allah Kira-kira Di Indonesia Ulama Yang Paling Dibenci Golongan Kafir Dan Golongan Munafik Itu Siapa Ya Hafif Rizik Siha Nah Ibu-ibu Bulan Januari 2019 Saya Diterima Di kediaman Beliau Di Mekah Al-Mekah Saat itu Saya Diminta Oleh PT Sudaraku Untuk Janji Mutawib Pembimbing Jamaah Umrah Saya Bimbing Kurang lebih 45 Jamaah Nah Selesai Saya Tunaikan Amanah Itu Saya Dapat Kabar Setandri Ditunggu Di Tempat Habib Rizik Sihab Alhamdulillah Saya Benar-benar Bersyukur Sekali Karena Selesai Menunaikan Tugas Sebagai Mutawib Bimbing Jamaah Umrah Akhirnya Saya Diterima Di Kediaman Beliau Alhamdulillah Saya Dirangkul Kemudian Saya Dipersilahkan Duduk Nah Ketika Duduk Beliau Ngomong Ustaz Andri Sebelum Antum Kesini Ada Dua Pejabat Tinggi Negara Yang Datang Siapa Kepala BIM Yaitu Jenderal Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara Kemudian Yang Kedua Ini Januari 2019 Yaitu Kapolri Yaitu Jenderal Tito Karnavia 2019 Akhirnya Saya Sempakati Dalam Sebuah Hotel Lantai 16 Begitu Masuk Sebuah Hotel Itu Habib Berzik Sihab Ada Firasat Yang Tidak Enak Beliau Segera Minta Saat Itu Cari Artinya Pindah Ke Hotel Yang Lain Alhamdulillah Beliau Selamat Dari Jebakan Intelijen Setelah Itu Sampailah Ke Hotel Yang Lain Itu Kemudian Apa Maksud Kedatangannya Langsung Ngomong Habib Habib Diminta Untuk Tetap Di Mekah Saja Jangan Pulang Ke Indonesia Kami Kami Sudah Siapkan Pundi Pundi Berapa Bukan Milyar T Triliun Saat Itu Habib Rezik Siap Menolak Pundi Pundi Triliun Nila Dia Sampai 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 Di depan Dua Pejabat Tinggi Negara Saya Tetap Akan Pulang Ke Indonesia Untuk Menyelamatkan Indonesia Dari Cengkraman Imperialisme Komunis Sina Dan Oligarki Atau Sembilan Naga Masya Allah Padahal Ketika Saya Diterima Di Kediaman Beliau Itu Saya Menyampaikan Habib Saya Dapat Info Dari TNI Upaya Pembunuhan Habib Sampai Terakhir Habib Terbang Ke Saudi Itu Sudah Kesebelas Habib Terakhir Kan Selesai Salat Sobuk Berjamaah Beliau Masuk Ke Rumah Beliau Langsung Masuk Ke Perpustakaan Pribadi Beliau Biasa Mengkaji Kitab Kitab Dantunya Ditembak Pakai Sniper Dari Jarak Jauh Pecah Kacanya Tapi Alhamdulillah Beliau Dilindungi oleh Allah Subhanallah Tembakannya Meleset Keesokan Harinya Ada Seorang Primop Mati Bunuh Diri Saya Tidak Yakin Itu Mati Bunuh Diri Pasti Dibunuh Untuk Menghilangkan Jejak Nah Ternyata Sepulang Beliau Pulang Ke Indonesia Beliau Kena Prokes Protokol Kesehatan Pada saat Penyambutan Umat Di Bandara Sukarno Hatta Ditambah Dengan Pada saat Pernikahan Putri Beliau Akhirnya Beliau Dikenai Denda 50 juta Rupiah Sementara Sementara Pejabat Pejabat Tinggi Negara Melakukan Hal Yang Sama Tapi Tidak Apa-apa Tidak Dikenakan Denda Inilah Ketidakadilan Yang muncul Di Indonesia Nah Ibu-ibu Yang Dibulihakan Allah Akhirnya Beliau Ternyata Upaya Pembunuhan Kepada Beliau Itu Berlanjut Upaya Pembunuhan Yang ke-12 Itu Di pondok Pesantren Beliau Yaitu Megamendung Bogor Alhamdulillah Allah Selamatkan Pengawal Habib Rezik Sihab Alhamdulillah Berhasil Menangkap Tiga Anggota BIN Dua Anggota Badan Intelijen Negara Dari Jawa Tengah Dan Satu Anggota BIN DKI Jakarta Dan Alat Yang digunakan Untuk Membunuh Habib Rezik Sihab Berhasil Diamankan Oleh Laskar Oleh Pengawal Habib Rezik Sihab Pakai Pesawat Drone Untuk Membunuh Upaya Pembunuhan Habib Rezik Yang ke-12 Kemudian Upaya Pembunuhan Yang ke-13 Yaitu Saat Beliau Kuliah Memberikan Kuliah Sobu Beliau Ngajak Menantu Anak Dan Cucu Nah Dimasuk Di Jalan Tol Cikampek Ternyata Beliau Diintai Sudah Sejak Dari Pesantren Sudah Diintai Sehingga Begitu Masuk Tol Cikampek Beliau Diadang Target Untuk Dibunuh Tapi Alhamdulillah Pengawal Habib Rezik Sihab Li Hei Berhasil Menghadang Dan Akhirnya Habib Rezik Sihab Bersama Menantu Menantu Dan putri-putrinya Cucu-cucunya Selamat Dari kejaran Geng Sambo Ini tadi Ternyata Ternyata Ini adalah Geng Sambo Bahkan Kan baru saja Mobilnya Diketemukan Mobilnya Baru saja Yang sekarang Mobilnya itu Mobil Pengawalnya itu Berada di Tamburan Di rumah beliau Itu kan Kelihatan Bannya itu Jebol Karena Ditembak Oleh Gengnya Sambo Dengan Kecepatan Tinggi Di rumah Jalan Tol Sehingga Sampai Ke Kilometer 50 Langsung Ditangkap Kemudian Pengawal 6 Pengawal Ini tadi Ditransit Di sebuah Vila Disiksa Dengan Cara-cara Yang kecil Diadang Kemudian Dibunuh Jarak Dekat Semuanya Rata-rata Ditembak Arah Jantung Sampai Ada yang Jebol Karena jarak Dekat Inilah Kebiadaman Ternyata Terbongkat Ternyata Yang melakukan Itu adalah Geng Sampung Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Sampai Akhirnya HB Berizik Sihab Beliau Melakukan Check up Kesehatan Yaitu Di Rumah Sakit Umi Bogor Ternyata Disitulah Beliau Dijebak Ada Rekayasa Yang dilakukan Oleh Kapolres Bogor Dan Wali Kota Bogor Di Ma'aria Akhirnya HB Prezik Sihab Dikenai Sanksi Pidana Jadi Seluruh Dunia Baru Ada Di Indonesia Seorang Ulama Check up Kesehatan Dikenai Pidana Saya Rutin Check up Tiap bulan Di rumah sakit RSI Aisyah Tidak pernah Dikenai Pidana Bahkan Ibu-ibu Kalau check up Ke rumah sakit Atau ke pus Kesemas Tidak pernah Dikenai hukum Pidana Baru kali Akhirnya HB Berizik Sihab Disidang Dengan Pengadilan Langsung Diputus Ponis Empat Tahun Penjara Gara-gara Check up Kesehatan Akhirnya Apa yang terjadi Ibu-ibu Di akhir Persidangan HB Berizik Sihab Doa Mubahala Yang namanya Ulama Check up Kesehatan Dihukum Empat Tahun Penjara Sementara Yang menghancurkan Negara Yaitu Konglomerat Konglomerat Cina Yang merampok Uang negara Teriliunan Korupsi Teriliunan Itu cukup Hanya dua tahun Penjara Jadi Penjara yang Menghancurkan Negara Dengan seorang Ulama Lebih berat Penjaranya Seorang Ulama Padahal Ulamanya Tidak pernah Korupsi Tidak melakukan Pidana Tidak melakukan Tapi langsung Diponis Empat tahun Penjara Sak Dunia ini Cuma ada Di Indonesia Akhirnya Habib Rizik Sihab Berdoa Doa Mubahala Alhamdulillah Doa Habib Rizik Sihab Dikabungkan oleh Allah SWT Akhirnya Apa yang terjadi Kapolres Bogor Mati Mendadak Hakim Yang memutuskan Patuan penjara Sakit Keras Dan akhirnya Keluarganya Minta maaf Pada keluarga Habib Rizik Sihab Sementara Wali kota Bogor Menyampaikan Di depan Wartawan Hidup saya Hancur Berantakan Ini doa Seorang Ulama Bahkan Yang membunuh Pengawal Habib Rizik Sihab Terbongkar Kasus Sambung Akhirnya Sampai sekarang Makar Allah Berjalan Terus Inilah Doa Seorang Ulama Doa Membahalah Seorang Ulama Ibu Yang dimuliakan Allah Dua Tahun 2014 Sebelum Habib Rizik Sihab Terbang ke Saudi Hijrah Ke Mekah Habib Rizik Sihab Sudah Mengungkap Dengan Beberapa Tokoh-tokoh Intelijen Nasional Berhasil Membongkar Konspirasi Penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh para mafia Pada saat itu Kita tidak Nyambung Apa mafia Kita baru Tahu 2022 Mafia Sambung Sabgasus Merah putih Jadi Artinya Apa Sama Dengan Buya Hamka Buya Hamka 10 tahun Sebelum Keterjadinya G30 SPKI Buya Hamka Sudah memberikan Warning Di tengah-tengah Umat Islam Hati-hati Bahaya Komunis Nah Umat Islam Di Indonesia Tidak Nyambung Tidak Mengindahkan Dia Tenang-tenang Saja Begitu Terjadi Kejadian G30 SPKI Baru Umat Islam Ya Allah Ternyata 10 tahun Yang lalu Apa yang Diingatkan Buya Hamka Terjadi Inilah Allah Berikan Basiroh Ketajaman Mata hati Seorang Ulama Begitu Juga Habib Rizik 2014 Sampai Beliau Katakan Jasmerah Jangan Melupakan Sejarah Ternyata Betul 2014 Habib Rizik Mengungkap Bahkan Membongkar Kebangkitan Komunis 30 Indikasi Ternyata Benar Terjadi Para Umahat Yang dimuliakan Allah Akhirnya Di Stasium Televisi TV One Waktu itu Di Di Apa Presenternya Pak Karni Ilyas Pak Karni Ilyas Tanya Kepada Insinyur Hermansa Pakar IT ITP Pak Hermansa Bagaimana Tanggapan Bapak Hasil Daripada Penelitian Bapak Terhadap Chatting Pornografi Yang melibatkan Habib Rizik Sihab Bersama Firza Hussein Apa Jawaban Pakar IT Dari ITP Bapak Insinyur Hermansa Chatting Pornografi Yang mengenai Habib Rizik Dengan Firza Hussein Itu Rekayasa Itu Rekayasa Palsu Ternyata Terbongkar Siapa yang melakukan Rekayasa Itu Pemuda China Surabaya Philip Jung Yang mengupload Itu orang Cina juga Tapi anggota Badan Intelijen Negara Jakarta Pusat Akhirnya Setahari Atau dua hari Setelah TV One Mengungkap Ini Bapak Insinyur Hermansa Diintai Diintai Oleh Orang-orang Yang sudah Disiapkan Sampailah Di sebuah Jalan Tol Kenapa Saya bisa Ngomong Seperti ini Kebetulan Pada saat Istimak Ulama Yang ketiga Di Hotel Sentul Bogor Itu Istimak Ulama-ulama Seluruh Indonesia Pak Hermansa Duduk Di sebelah Saya Pada saat Istimak Ulama ketiga Di Hotel Sentul Bogor Sehingga Saya banyak Info Dari beliau Sampai Beliau Menunjukkan Ustadz Ini Kepala saya Yang ini Pokok Dalam Sekalipu Bacokannya Jadi Saat Di jalan tol Bersama istrinya Pak Hermansa Ini Itu Dibuntuti Oleh Preman Preman Pakai dua mobil Akhirnya Beliau Dipempel Dari samping Kemudian Dari Belakang Ditabrak Sehingga Akhirnya Pak Hermansa Berhenti Keluarlah Preman Preman Itu Dengan Membawa Celurin Dan Parang Sehingga Langsung Dia Dihantam Bertubi Itu Dalam Sekali Banyak Saya Ditunjukkan Jahitannya Ini Penuh Dengan Jadi Mobil Ini Penuh Darah Yang Dinaiki Oleh Pak Hermansa Sama Istrinya Alhamdulillah Istri Pak Hermansa Tegar Bilo langsung Melarikan Di Rumah Sakit Terdekat Di jalan tol Hermina Kalau Anda Salah Terdekat Nyampe Di IGD Instalasi Gawat Darurat Ternyata Di dalam Sudah ada Orang Yang Akan Bunuh Lagi Alhamdulillah Ada TNI Yang Berada Di Situ Alhamdulillah Tidak Sampai Kejadian Jadi Pada saat Di jalan tol Itu Kenapa Beliau Selamat Ini kan Bacoannya Bertubi Kodarullah Kata Beliau Kata Pak Hermansa Ustaz Saat saya Di Baco Itu Ada Mobil Jasa Marga Yang Pake Itu Sirina Yang Pake Lampu Lamp 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 Itu Sehingga Akhirnya Preman Preman Ini Lari Alhamdulillah Selamat Tidak Sampai Meninggal Itu Darah Itu Berceceran Sampobil Alhamdulillah Akhirnya Pak Hermansa Dilarikan Di rumah sakit Angkatan Darat Jalan Gatot Subroto Beliau Dirawat Disitu Sampai Recovery Alhamdulillah Selamat Makanya Ketika Istimah Ulama ketiga Saya Kodarullah Saya Dipertemukan Oleh beliau Oleh Allah Dipertemukan Di samping Saya Sehingga beliau Banyak Curhat Ngomong Kejadian Itu Nah Ternyata Siapa Yang Membunuh Siapa Yang Membacok Itu Bertubi Tubi Itu Ini Orangnya Ini yang ditangkap Dua orang Ada yang lain Tapi anehnya Kenapa Pembunuh Itu justru Duduk Bersama Kapolda Metro Jaya Sama Sambo Ini kan Sambo Cintaran Sambo Ini Kapolda Metro Jaya Yang sekarang jadi ketua PSSI Iwan Bule Jadi yang Jadi yang Yang membacok Pak Irmansyah Ini Duduk Bersama Ngopi Bersama Dengan Kapolda Metro Jaya Dan Jenderal Sambo Inilah Akhirnya Pak Irmansyah Dulu Dulu Sambo Ada di Meeting Bersama Yang menusuk Saya Ini Jahatnya Rezim Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Mereka ini Sudah dihukum Wasalam Wakal Inilah Jahatnya Rezim Mereka Membuat Makar Tapi Allah Balas Makar Mereka Dan Allah Sebaik-baik Membuat Makar Doa Mubahalah Seorang Ulama Habib Rizik Sihab Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya Muncullah Kasus Sambo Terbongkar Kasus Sambo Ternyata Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Dengan munculnya Kasus Sambo Ini Terbongkar Juga Siapa Presiden Yang disiapkan Oligarki Untuk 2024 Terbongkar Siapa Calang Kapori Untuk 2024 Terbongkar Semuanya Ini Doa Mubahalah Seorang Ulama Dikabulkan Oleh Allah Artinya Apa Kecurangan Yang sudah Dirancang Rapi Sekali Untuk 2024 Allah Bongkar 2022 Alhamdulillah Allah Masih Cinta Pada Umat Islam Di Indonesia Padahal Mereka Sudah Rapi Sekali Terbongkar Semuanya Membongkar Sargasus Merah Putih Yang beroperasi Di dalam Polri Makanya Menkobol Hukam Pak Prof. Mahfud MD Ngatakan Di dalam Polri Ada Mabes Di dalam Mabes Artinya Apa Ada Gang Kejahatan Yang Diberihara Oleh Negara Sampai Surat Perintah Sargasus Merah Putih 2020 Terungkap Ini Siapa Yang membentuk Sargasus Merah Putih Yang dipimpin Oleh Jenderal Sambo Ternyata Ternyata Jenderal Tito Kanapian Jadi Kesuksesan Pada Pilpres 2019 Akan Diulang Lagi Pilpres 2024 Sambo Sudah Menyiapkan Pendanaan Itu Rutin 1,3 Triliun Setorang Rutin Sehingga Akhirnya Yang menjadi Pertanyaan Kita Kenapa PPATK Diam Saja Kenapa KPK Diam Saja Akhirnya Terbongkar Akhirnya PPATK Karena sudah Benar-benar Rakyat Melakukan Penetrasi Akhirnya PPATK Baru Mengungkap Ada Aliran Dana 155 Triliun Ke Oknum Polisi 155 Triliun Luar Biasa Jadi Benar-benar Terbongkar Banyak Pakar Hukum Dan Politik Pakar Kebangsaan Mengungkap Bagaimana Mendagri Tito Karena Fian Akan Melakukan Rekayasa Mempersiapkan Untuk Pilpres Pemilu 2024 Bahkan Akhirnya Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Terjadilah Operasi Alibi Untuk Apa Ini Maling Teria Maling Operasi Alibi Maling Teriak Maling Tujuannya Apa Supaya Tidak Terjerat Hukum Maling Teriak Maling Sehingga Akhirnya Dari kalangan Pengamat Memberikan Satu Statement Proses Hukum Fendi Sambo Belum Tuntas Kok Lembaganya Dibubarkan Tanpa Ada Pertanggungjawaban Tanpa Ada Audit Ini Pertanyaan Besar Ada Yang ditutupi Yang menjadi Pertanyaan Masyarakat Sekarang Apa Bagaimana Situasi Sebelum Tewasnya Brigadino Fiansah Yosua Bagaimana Kejadian Perjalanan Dari Magelang Menuju Jakarta Ini Yang belum Terungkap Yang sampai Sekarang Terus Dalam Persidangan Ibu Yang dimuliakan Allah Bagaimana Kehadiran Kapolres Jakarta Selatan Pada Tanggal 8 Juni 2022 Di Rumah Dinas General Sambo Yaitu Jalan Dua Tiga Ini Juga Perlu Dungkap Bagaimana Jenazah Brigadino Yosua Yang tiba Di kamar Jenazah Ruang Ditiba Di ruang Bedah Mayak Rumah Sakit Polri Jam 20 30 Ini Juga Perlu Dihungkap Nah Kok Tiba Tiba Handphone Brigadino Yosua Diganti Ada Apa Kok Kejadiannya Mirip Dengan Kejadian Pembunuhan Pengawal 6 Pengawal HP Perjiksi HPnya Hilang Sampai Sekarang Belum Diketemukan Jadi Ternyata Ini adalah Dalam Raka Untuk Mengaburkan Barang Bukti Bagaimana Kejadian Di kamar Mayak Di kamar Mayak Sebelum Jenazah Brigadino Yosua Dikirim Ke rumah Duka Ternyata Informasi Dari keluarga Brigadino Yosua Di Kamar Mayak Ada Kejadian Apa Sawar Rancuan Fulus Diserahkan Pada keluarga Brigadino Yosua Ini pertanyaannya Apa Ada Suat Amplop Untuk Membungkam Ini Perlu Diungkap Nah Bagaimana Bagaimana Aktor Brigad Brigjen Hendra Kurniawan Yang polisi Cina Ini Dia naik Jet Pribadi Menuju Ke rumah Buka Brigadino Yosua Dan Dia langsung Melarang Keluarga Brigadino Yosua Untuk Membuka Peti Jenazah Dan Akhirnya Dia Paksa Mengunci Pagar Kediaman Orang tua Brigadino Yosua Nah Jet Pribadinya Siapa Akhirnya Terbongkar Ternyata Itu jet Pribadinya Tokoh Konsursium Judi Online 303 Yang Markasnya Berdekatan Dengan Markas Mabes Polri Ini Perlu Dimungkap Bahkan Kompensi Pes Kapolres Jakarta Selatan Akhirnya Berujung Glunder Artinya Apa Polisi Menutupi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Polisi Artinya Apa Penegak Hukum Melanggar Hukum Dan Muncul Tim Sweeper Social Media Membungkam Pakta Ini Yang Perlu Diungkap Dan Yang Menjadi Pertanyaan Besar Di kalangan Masyarakat Kenapa Yang Belomba Lomba Minta Perlindungan Di Lembaga BMPSK Kok Justru Pembunuh Kok Bukan Korban Kan Tidak Masuk Akal Yang Minta Perlindungan Itu Justru Sebenarnya Kan Korban Bukan Pembunuhnya Nah Ini Aneh Pembunuhnya Cari Perlindungan Di LPSK Sementara Yang Dibunuh Sudah Tidak Minta Perlindungan Ini Aneh Ben Ajari Akhirnya Kapolri Memberhentikan Menonaktifkan Tiga Jenderal Jenderal Sambu Kapolri Jakarta Seratan Dan Brig Jend Hendra Purniawan Tapi Yang Jenderal Fadil Yang Kapolri Medra Jaya Kenapa Tidak Diberhentikan Berarti Perlu Ada Pertanyaan Kenapa Akhirnya Masyarakat Bertanya Tanya Siapa Yang Menerima Fulus 40 Miliar Siapa Yang Menerima Fulus 10 Miliar Dan Kasus Narkoba Padahal Sukarno Hatta Ini Juga Perlu Diungkap Bahkan Akhirnya Para Da'e Ini Setelah Di persidangan Itu Tidak Layak Jadi Pelatih Tembak Tapi Kenapa Dia Sangat Fenomenal Pada Kejadian Sambu Akhirnya Pada Saat Persidangan Meknya Dimatikan Sehingga Akhirnya Wartawan Menyebut Pengadilan Jakarta Selatan Soal sidang Bisu Tanpa Mek Artinya Apa Takut Terdengar Atau Terlihat Atau Terekam Oleh Masyarakat Ada yang Ditutupi Padahal Berada Tata Tertipnya Persidangan Terbuka Tapi Meknya Dimatikan Aneh Ada sesuatu Yang Ditutupi Nah Akhirnya Terungkaplah Borok Daripada Jendral Fadis Sambu Sehingga Akhirnya Badan Nasional Penambulangan Terorisme Ini Senjata Makan Tuhan Selama Ini Yang Dituduh Radikal Radikal Teroris Itu Umat Islam Dan Tahunya Yang Radikal Radikal Teroris Itu Jutuh Di Dalam Habas Polri Maling Teriak Maling Ibu Yang Kemulia Saat Tragedi Kilometer 50 Yang Pembantean Yang Dilakukan Oleh Geng Sambu Terhadap 6 Pengawal HP Pencik Banyak Mata Dan Hati Yang Tertutum Karena Waktu Itu Banyak Yang Takut Tapi Begitu Kasus Sambu Banyak Mata Dan Hati Mulai Terbuka Rakyat Mulai Berani Apa Yang Dirasakan Oleh Brigadir Polisi Yosua Disiksa Dibunuh Dipitnah Ya Disiksa Dibunuh Dipitnah Sama Yang Menimpa Pengawal 6 Pengawal Habib Disiksa Dibunuh Dipitnah Kemudian Dijadikan Tersangka Lagi Astagfirullah Sudah Disiksa Dibunuh Dipitnah Karena Melakukan Perawanan Terhadap Petugas Habis itu Dilangsung Dijadikan Tersangka Nah Kalau Upama Dijadikan Tersangka Apa 6 Ini Rohnya Itu Datang Ke Pengadilan Jadi Kita Dibuat Bodoh Oleh Mabes Poli Sudah Disiksa Dibunuh Dengan Cara Yang Biadab Dipitnah Dikatakan Melawan Petugas Dijadikan Tersangka Lagi Inilah Yang Terjadi Ibu Bi Yang Dimuliakan Allah Inilah 6 Pengawal Habib Rezek Sihar Pembunuhannya Sangat Kecil Sekali Bi Ajab Melampaui PKI Sampai Akhirnya Koran Tempo Memberikan Persaksian Di Koperma Koran Tempo Sebelum Ditendang Kedengaran Ampun Pak Nah Kalau Sudah Ampun Pak Ini Ini Melawan Petugas Atau Disiksa Disiksa Dari Sini Saja Kita Itu Cerdas Rakyat Itu Cerdas Kata-kata Ampun Itu Berarti Disiksa Bukan Melawan Petugas Sampai 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 Ayahnya Memberikan Memberikan Testimoni Anak saya Dibunuh Dipitnah Dijadikan Tersangka Di negara Pancasila ini Tidak ada tempat Bagi para Pahalaku Pembantian Anak Bangsa Tanpa Hak Jangan Warisi Bangsa Ini Dengan Kekejian Yang Tetap Terjamah Hukum Karena Persatuan Dan Kesatuan Ada Dan Kuat Jika Keadilan Ditegakkan Di Negeri Ini Jadi Hilangnya PKI Tidak Serta Mematikan Bilang Kejaman Yang Serupa Ternyata Ini Pembantean Yang Melampaui Kebiadaban PKI Ini Justru Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Ibu Bu Yang Dimuliakan Allah Apa Setelah Terjadi Seperti Itu Direktur Utama Jasa Marga Menyatakan 277 CCTP Aktif Kecuali Kilometer 50 Aneh Ben Aja Akhirnya Direktur Utama Jasa Marga Langsung Memasang Sepandung Untuk Memperlancar Pelayan Operasional Jalan Tol Tempat Istirahat Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampe Ditutup Permanen Mulai tanggal 20 Desember 2020 Dipindah Ketempat Airs Area Yang Kilometer 71 Otomatis Direktur Jasa Marga Ada penekanan Dari Atas Mulai Gigit Menggigit Sodok Menyodok Jadi Sebenarnya Allah Mengabarkan Allah Sudah Kabarkan Kejadian Sambu Ini Sudah Allah Kabarkan Dalam Surah Al-An'am Ayat 129 Surah Al-An'am Ayat 129 Dan Yang Demikian Ini Aku Jadikan Kata Allah Penolong Teman Sebagian Orang Dalim Pada Sebagian Orang Yang Lain Akibat Dari Apa Yang Mereka Perbuat Artinya Apa Ibu Kalau Bahasa Jawanya Saling Cokot Mencokot Saling Habis Menghabisi Saling Cakar Mencagar Antara Orang Dalim Dengan Orang Dalim Sudah Allah Tegaskan Dalam Surah Al-An'am Ayat 129 Akhirnya Ibu-ibu Masyarakat Yang Ada Di Res Area Kilometer 50 Menolak Kebijakan Direktur Utama Jasa Marga Ditor Tapi Karena Ada Tekanan Yang Cukup Kuat Akhirnya Res Area Kilometer 50 Dihancurkan Karena Apa Karena Tim Hukum Pengawal Habib Rezik Sihab Akan Mengadukan Kemahkamah Internasional Sehingga Untuk Menghilangkan Barang Bukti Akhirnya Res Area Kilometer 50 Dihancurkan Di Bolduser Rata Rata Dengan Tanah Ini Waktu Masih Ada Mushola Termasuk Musholanya Di Bolduser Yang Digunakan Untuk Istirahat Res Area Kilometer 50 Di Bolduser Akhirnya Rata Dengan Tanah Untuk Menghilangkan Barang Bukti Ibu Ibu Coba Kita tes Akal Sehat Kita Kalau Dulu Zaman PKI 6 Jenderal Angkatan Darat Dibunuh Oleh PKI Yang Dibubarkan PKI Organisasi PKI Dibubarkan Sekarang 6 Anggota MPI Laskar MPI Dibunuh Yang Dibubarkan EPI Kan Kita Dibuat Bodoh Kalau Dulu Jenderal Angkatan Darat Dibunuh PKI Yang Dibubarkan PKI Karena Pembunuhan Wajar Nah Sekarang Sudah Jadi Korban Dibubarkan Lagi Dolim Dolim Resim Akhirnya Profesor Salim Said Guru Besar Ilmu Politik Dan Militer Universitas Indonesia Menegaskan Bahwa Sekarang Kader-kader Komunis Yang duduk Di pemerintahan Dan Dimenguasai Parlemen Sudah Melakukan Balas Dendam Kepada Umat Islam Dan Ulamaknya Dengan Menggunakan Kekuasaan Artinya Apa Negara Dibawah Bayang-bayang Komunis Ini Statement Dari Profesor Salim Said Jadi Keadilan Bagi Semerayat Indonesia Ini Yang Harus Kita Suarakan Jadi Ini Bukan Soal Agama Bukan Soal Suku Bukan Soal Status Tapi Ini Adalah Soal Kemanusiaan Dan Soal Keadilan Jadi Ibu Ibu Kenapa Yang Kami Kita Suarakan Ini Ini Adalah Keadilan Atas Kematian Brigadir Joshua Dan Enam Saudara Kita Yaitu Pengawal Habib Rezik Sihab Ternyata Ibu Yang Dimuliakan Allah Dalam Persidangan Kasus Ambo Terbongkarlah Apa Yang Ditutupi Selama Ini Ternyata CCTV Kilometer 50 Itu Yang Melakukan Yang Melakukan Apa Menamanya Ngodak Ngadek CCTV Yang Ada Di Kilometer 50 Ternyata Anak Buahnya Sambu Terbongkar Sidang Pengadilan Di Sidang Pengadilan Di Jakarta Termasuk Siapa Yang Ngodak Ngadek CCTV Di Rumah Dinas Sambu Itu Orangnya Sama Panggilannya Aceh Jadi Apa Yang Terjadi Di Kilometer 50 Apa Yang Terjadi Di Rumah Dinas Jenderal Sambu Sama Orangnya Sama Ini Orangnya Terbongkat Dibada Saat Sidang Pengadilan Sambu Ibu-ibu Yang Dibolayakan Allah Akhirnya Terjadilah Perang Bintang Apa Perang Bintang Jenderal Satu Dengan Jenderal Yang Lain Saling Habis Menghabisi Saling Hajar Menghajar Ini Yang Disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Al-An'am Ayat 129 Akhirnya Misteri Fortuner Mobil Hitam Yang Digunakan Untuk Menghabisi Habib Rizik Siap Untuk Membunuh Habib Rizik Siap Yang Akhirnya Yang Dibunuh Adalah Ini Ternyata Dijual Dijual Di sebuah Sorong Milik Polwan Terbongkar Ini Bu Inilah hasil Pelacakan Pemuda-pemuda Islam di Indonesia Terlacak Akhirnya Ini Yang Sampai Sekarang Makanya Kapolri Ini November Perlu Diungkap Lagi Kilometer 50 Belum Selesai Kasus Sambo Muncul Pembunuhan Aremania Di Stadion Kanjuruan Ketika Saya Diduetkan Dengan Rocky Gerung Jadi Beberapa Waktu Yang Lalu Rocky Gerung Datang Kemal Akhirnya Saya Diduetkan Sama Beliau Jadi Saya Diminta Untuk Menyampaikan Dari Dari Sisi Keagamaan Nah Kalau Rocky Gerung Menyampaikan Dari Sisi Filsafat Beliau Kan Filsafat Filsafat Sosial Akhirnya Saya Dapat info Dari Rocky Gerung Ternyata Kasus Kanjuruan Itu Bukan Pengamanan Tapi Pembunuhan Pembantai Itu Kata Rocky Gerung Apa Itu Dalam Rangkau Untuk Mendongkel Kapolri Jadi Perang Bintang Jenderal Menghabisi Sesama Jenderal Makanya Disampaikan oleh Presiden FIFA Biai Infantino Itu Dia katakan Pintu keluar Tidak segera Kenapa Pintu keluar Tidak segera Dibuka Kok dikunci Dari luar Padahal Mas Itu yang Penonton itu Sudah panik Karena ada Pertembakan Gas Air mata Yang Kadal Warsa Dan itu Membuat Berdarah-darah Matai Superter Terjebak Di stadion Kunjungan Ada banyak Orang tua Anak-anak Dan perempuan Superter Kecewa Yang kealahan Ada Memasuk Lapangan Bahkan Kata Presiden FIFA Panitia Pelaksana Mencetak 42.000 Tiket Padahal Kapasitas Stadion Itu Cuma 38.000 38.000 Berarti ini Overload Dan Masa Waktu itu Yang penonton Banyak menahan Perih Gas air mata Yang kadal Warsa itu Nah PSSI Dan LIB Menolak Akhirnya Pertandingan Dimajukan Jam 1530 Polisi Kurang Profesional Akhirnya Terjadilah Kejadian itu Nah Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Banyak Sekali Kisah Dramatis Dan Kesaksian Pilu Terhadap Tragedi Kanjuruhan Malam Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Sampai Akhirnya Ketua Tim Investigasi Pencari Fakta Yaitu Menkobol Hukam Profesor Mahfud MD Ketika melihat CCTV Stadion Kanjuruhan Itu Ngeri Ngeri Sekali Dan Akhirnya Beliau Memberikan Statement Di media Yang meninggal Cacat Serta Kritis Dipastikan Terjadi Karena Desa-desaan Setelah Ada gas air mata Yang disemprotkan Peringat Keberbahayaan Masalah Rajun itu Sampai sekarang Masih Diberiksa Diberin Tetapi Apapun Hasil Pemeriksaan Tidak Bisa Mengurangi Kesimpulan Bahwa Kematian Masalah Di stadion Kanjuruhan Itu Disebabkan Oleh gas Air mata Kadang Luar salah Itu Sangat Berbahaya Bagi Mata Apalagi Yang kena Jantung Itu Langsung Mati Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Akhirnya Presiden Memberikan Keputusan Yang Salah Itu Adalah Pintunya Dan Tangganya Terapnya Akhirnya Presiden Minta Stadion Kanjuruhan Diruntuhkan Berarti Kejadiannya Sama Dengan Kilometer 50 Karena Apa Karena Lembaga Dunia Akan Minta Peneliksaan Dari Mahkamah Internasional Jadi Sebelum Mahkamah Internasional Turun Ke Indonesia Stadionya Dihancurkan Sebagai Barang Bukti Jadi Apa Ini Benar-benar Luar Biasa Apa Yang Terjadi Di Kilometer 50 Res Area Sama Dengan Yang Jadi Nyawa Di Indonesia Itu Murah Sekalipun Menyawa Di Indonesia Itu Murah Sekalipun Nah Allah Ingatkan Dalam Surah An-Nisa Ayat 93 Jadi Barang siapa yang membunuh Seorang mu'min Tanpa alasan Yang Hak Ya kan Sengaja Maka Balasannya Kata Allah Neraka Jahannam Dan itu Abadan Selama-lamanya Dan Allah Murka Kepadanya Allah Mengutukinya Serta Allah Menyiapkan Azaban Azima Adab Yang Besar Baginya Bahkan Rasulullah Mengingatkan Kepada umatnya Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Lajawalu Dunya Ahwanu Ala Allah Minkad Mu'minan Bidhairi Hak Rawahu Nasai Wat Tirmidi Ini Hadis ini Disahikan Insya Al-Bani Jadi Hancurnya Dunia Ini Kata Rasulullah Hilangnya Dunia Ini Kata Rasulullah Seisinya Itu Lebih Ringan Bagi Allah Dibanding Terbunuhnya Seorang Mu'min Tanpa Alasan Yang Hak Jadi Nyawa Itu Kata Allah Dan Rasulnya Lebih Berharga Daripada Dunia Seisinya Tapi Ternyata Di Indonesia Nyawa Itu Begitu Murah Sekali Karena Apa Itu Tadi Kekuasaan Diambil Dengan Cara Palsu Akhirnya Semua Dalam Kepalsuan Kebijakannya Palsu Terus Apanya lagi Yang Palsu Akhirnya Semuanya Janjinya Juga Palsu Akhirnya Palsu Semua Jadi Penuh Dengan Kepalsuan Kenapa Rasulullah Mengingatkan Kala Rasulullah Sallallahu Sallam Sayak Di Alain Nas Sanawatun Khoda Akan Datang Kepada Manusia Itu Masa Masa Yang Penuh Tipu Daya Penuh Kepalsuan Ini Sudah Sudah Dikabarkan Oleh Rasulullah Yang Hak Dikatakan Batil Yang Batil Dikatakan Hak Orang Yang Amanah Orang Yang Jujur Disingkirkan Sementara Yang Amanah Apa Yang Jujur Yang Amanah Disingkirkan Sementara Pengkhianat Diberi Kedulukan Bahkan Dimulya Mulyakan Orang Dungu Dimulyakan Ulama Dilecehkan Ini Sekarang Bahkan Kata Rasulullah Kalian Akan Melihat Arway Bidah Arway Bidah Itu Apa Orang Yang Tidak Paham Din Tapi Banyak Yang Ngomong Apa Bahkan Dijadikan Pemimpin Inilah Yang Dikawatirkan Oleh Rasulullah Yaitu Imaratus Subaha Pemimpin Yang Bodoh Pemimpin Yang Bodoh Itu Bukan Karena Nggak Nulis SMA Enggak Tapi Nggak Ngerti Din Tapi Mimpin Rakyat Akhirnya Ini Yang Dikatakan Rasulullah Kalau Sudah Imaratus Subaha Dijadikan Pemimpin Akan Terjadi Pasat Kerusakan Dama Semua Limin Kehidupan Itu Yang Terjadi Belum Selesai Kasus Kanjuruhan Kapol Jajate Kapol Jajate Yang Dulu Kan Langsung Diganti Yaitu Dengan Karena Kena Kasus Baru Yaitu Ergen Teddy Minahasa Ini Orang Yang Paling Kaya Polisi Yang Paling Kaya Se-Indonesia Yang Dilaporkan Pemerintah Kekayaannya 29 Miliar Itu Yang Dilaporkan Yang Tidak Dilaporkan Nah Ternyata Tanggal 11 Oktober Dilantik Tiga Hari Setelah Dilantik Ditangkap Propam Abeskoli Kenapa Menjual Barang Bukti Ke Mama Linda Pengusaha Diskotik Jakarta Berapa Lima Kilogram Barang Bukti Narkoba Satu Kilogram Yang 400 Juta Rupiah Berarti Lima Kilogram Dua Miliar Akhir Akhirnya Kapol Jatim Yang Baru Baru Dilantik 11 Oktober Tiga Hari Jabat Langsung Ditangkap Menjual Barang Bukti Doa Seorang Ulama Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kualat Kualat Mendolimi Ulama Tidak Tahunya Pengacaranya Kapol Jatim Penggu Pecandu Narkoba Pecandu Narkoba Dijadikan Ketua Ormas Anti Narkoba Kan Aneh Jadi Pengacara Sekarang Jadi Pengacaranya Kapol Jatim Ini Sampai Akhirnya Pengakuan Bandar Narkoba Siapa Budi Ferdi Budiman Saya Sudah Setor 450 Milyar Ke BNN Badan Badan Nasional Narkotika Itu kan Ditugasi Untuk Membongkar Kejahatan Narkoba Tapi Dapat Setoran Dapat Setoran 450 Milyar Dari Bandar Polisi Juga Dapat Setoran 90 Milyar Jadi Ternyata Bener Habib Rinsik Sihak 2014 Indonesia Dihancurkan Oleh mafia Ini Kita baru Sadar Apa yang Diungkap Habib Rinsik Sihak Itu Ternyata Benar 2014 Kita baru Tahu 2022 Negara Akan Hancur Binasa Kalau Perwira Ini Main Kartel Narkoba Ibu Yang Dimonyakan Allah Belum Selesai Kasusnya Yang Yang Menggantikan Jenderal Sambo Itu Namanya Sahar Diantono Irjen Sahar Diantono Kena Kasus Suap Barang Ilegal Jalan mewah Sama Mobil Ferrari Barang Barang Ilegal Suap Jadi Sendera Sambo Dipecat Diganti Jenderal Sahar Diantono Kena Kasus Lagi Suap Jadi Ini Benar Benar Akhirnya Makar Allah Lebih Dahsyat Akhirnya Presiden Memerintahkan Seluruh Pejabat Polri Sampai Tingkat Polres Ayo Ke istana Semua Dikumpulkan Di istana Sebelum Masuk Istana Langsung Ada Tes Urin Yang Dilakukan Pas Pampres Tidak Tahunya Setelah Tes Urin Delapan Kapolda Positif Narkoba Coba Ini Jadi Ternyata Ibu Ibu Yang Diboyakan Allah Ini Dampak Kebijakan Presiden Menganakmaskan Polri Coba Ibu Tahu Presiden Menganakmaskan Polri Anggaran 2023 Untuk Polri Itu 107,7 Triliun Dalam Sembilan Tahun Itu Naik Dua Setengah Kali Kemudian Anggaran Untuk Kemenhan Dan TNI Jadi Kemenhan Itu Dibagi Untuk Lima Kalau Polri Untuk Polri Sendiri Ya kan Dan Kemenhan 2023 131,9 Triliun Itu Dibagi Lima Dibagi Kemenhan Markas Besar TNI TNI AD TNI AL TNI AU Tapi Kalau Yang Polisi Untuk Polisi Sendiri Jadi Polisi Di Anak Maskan Sehingga Akhirnya Kebijakan Dampak Kebijakan Presiden Yang Menganak Maskan Polri Akhirnya Polri Jadi Liar Ini yang Terjadi Bahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pustaka Yaitu Bapak Mustafa Nahrawardaya Produsen Hawks Terbesar Sa Indonesia Itu Ternyata Mabes Polri Kalau Rakyat Menyebarkan Hawks Masuk Penjara Tapi Ternyata Produsen Hawks Terbesar Mabes Polri Terus Hawks Pusing Memenjarakan Mabes Polri Makanya Rocky Gerung Menyatakan Hawks Terbaik Itu Adalah Milik Penguasa Karena Punya Perangkatan Yang Lengkap Statistik Intelligent Editor Banggung Media Macem-macem Ibu-ibu Yang Dimuliakan Allah Nah Akhirnya Siapa Pelindung Buzzer Buzzer Rupiah Ternyata Mabes Polri Makanya Selama Buzzer Buzzer Ini Dilindungi Oleh Polri Polri Tidak Akan Bersih Nah Ibu-ibu Sampai Akhirnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melakukan Penilaian Karena Mahasiswa-mahasiswa Ini kan Calon pemimpin Indonesia ke depan Jadi Dia melakukan Penilaian Nah Untuk Kapolri Dinilai 1,0 Dapatnya IP-nya 1,0 Jadi Malaikat Melindungi Institusi Yang Bobro Kemudian Yang 1,0 Lagi Diberikan Untuk Ketua KPK Artinya Apa Ketua KPK Tapi Melanggar Penegak Hukum Tapi Melanggar Hukum Jadi Ini Penilaianya Calon-calon Pemimpin Indonesia Luar biasa Berani Nah Ibu-ibu Belum Selesai Muncullah Yaitu Kasus Yang Diungkap Digugat Oleh Bambang Tri Yaitu Kasus Ijasa Palsu Akhirnya Pak Amin Rais Ngasih Contoh Pak Amin Rais Ngasih Contoh Pak Jokowi Ini loh Saya kasih Contoh Jadi Bapak Datang ke Pengadilan Tunjukkan Ini Ijasa SD Saya Ini Ijasa SMP Saya Ini Ijasa SMA Saya Selesai Akhirnya Pengadilan Benar-benar Bersejarah Kita Punya Presiden Dengan Ijasa Yang Asli Tapi Ternyata Tidak Dilakukan Dia Lebih Akhirnya Aparatnya Menangkap Bambang Tri Dan Gus Nur Langsung Sampai Sekarang Diretakkan Di Bawah Tanah Penjara Bawah Tanah Artinya Apa Akhirnya Profesor Yusriel Eza Mahindra Menyesalkan Kenapa Gugatan Bambang Tri Dibatalkan Akhirnya Ini kan Akhirnya Apa 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 Terjadi Akhirnya Mas Rakyat Indonesia Oh Berarti Ijazahnya Palsu Ini Kesempatan Mas itu Tidak Dilakukan Oleh Presiden Padahal Kan Jargonnya Semua Orang Sama Di Mata Hukum Itu kan Jargon Tapi Ternyata Tidak Dengan Paket Kekuasaan Aku Milik Aku Berkuasa Akhirnya Sudah Akhirnya Kita Lihat Seperti Itu Yang Keterjadi Nah Ibu-ibu yang Dimuliakan Allah Akhirnya Profesor Yusriel Menyesalkan Gugatan Apa Pencabutan Gugatan Itu Jadi Profesor Yusriel Bilang Pencabutan Gugatan Bukan Ijazah Palsu Gagal Untuk Menyelamatkan Presiden Dokowi Sehingga Akhirnya Sekarang Sejarah Benar-benar Sejarah Kelam Bagi Indonesia Sampai-sampai Sampai-sampai Ini Beberapa pejabat Mengatakan Sekarang Tidak perlu Pakai Ijazah Tidak perlu Pakai Ijazah Cukup Dengan Skill Sehingga Penting Pengalaman Kerja Cukup Berarti Akhirnya Kalangan Netizen Berarti Kalau gitu Bubarkan Saja Lembaga Pendidikan Seluruh Indonesia Tidak Perlu Sekolah Gara-gara Satu orang Sampai Akhirnya Rektor UGM Merubah Sejarah Yang 13 Tahun Itu Dirubah Baru Dirubah Padahal 13 Tahun Sejarah Itu Tidak Bisa Dirubah Baru Sekarang Gara-gara Satu Orang 13 13 13 Tahun Sejarah Yang Sudah Berlangsung Itu Dirubah Gara-gara Satu Orang Geger Jadi benar-benar Ini Ini Dampak Dampak Daripada Makar Allah Lebih Dasar Nah Ibu Yang Dimulihakan Allah Belum Selesai Kasus Itu Ya kan Belum Selesai Kasusnya Kan Muncul Lagi Apa Itu Kau Lupa Saya Ada Lagi Kasus Yang Baru Yaitu Skandal Tambang Ya kan Skandal Tambang Ternyata Di Mabes Polri Itu Ada Mafia Tambang Jadi Luar Biasa Sehingga Sampai Akhirnya Presiden Ketika Mengumpulkan Mengumpulkan Jenderal-Jenderal Polri Itu Tolong Ya kan Jangan Hidup Apa Hidup Mewah Karena Ini Benar-benar Menyakitkan Hati Rakyat Ya Akhirnya Akhirnya Sekarang Merakyat Ya Allah Ternyata Pendegak Hukum Melawan Hukum Dari Sini Belum Selesai Kasus Ini Mafia Tambang Berapa Storanya Ke Baris Kirmabes Polri Berapa Meliat Itu Storan Ini Polisi Stor ke Polisi Polisinya Tor ke Polisi Karena Untuk Melindungi Mafia Tambang Ini Satu Demi Satu Terbongkar Makar Allah Lebih Dasar Nah Jadi Itulah Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Kejadian-kejadian Yang kita ungkap Pada pagi hari ini Bisa kita ambil Sebagai ibrah Pelajaran Daging Ulama Itu Ber Beracun Jangan terlalu Dolim Pada seorang Ulama Malati Ada ya kan Itu Kualat Jadi Seperti itu Makanya Ibu-ibu Akhirnya Apa yang Ditegaskan oleh Allah Dalam surah Al-An'am Ayat 129 Akhirnya Mereka Orang Dolim Sama orang Dolim Saling Habis Menghabisi Saling Hancur Menghancurkan Inilah Apa yang Ditetapkan oleh Allah Sudah terjadi Dari sini Bisa kita Ambil Ibrah Jadi kesimpulannya Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Disamping Daging Ulama itu Beracun Kesimpulan Yang tadi Pada Mokodimah Tadi kan Saya sampaikan Apa Yang dinasihatkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Yaitu Tahun 2019 Yang disampaikan oleh Profesor Din Samsudin Kalau Kekuasaan Itu Diambil Dengan cara Kecurangan Apalagi Curangnya itu Terstruktur Sistematis Dan Masif Dan brutal Itu Akan Memunculkan Musibah Balak Adab Yang terus Berkelanjutan Oleh karena itu Sudah waktunya Indonesia Ini Harus Taubat Taubat nasional Iya kan Taubat nasional Kembali Kepada Allah Dan kita Optimis Ibu-ibu Kita diakinkan Oleh Allah Kemenangan itu Datangnya dari Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Dan Allah Berjanji Wajiban kami Membela Memenangkan Golongan Mu'min Oleh karena itu Kita tidak boleh Pesimis InsyaAllah Mudah-mudahan Apa yang Didoakan oleh Para ulama Seluruh dunia InsyaAllah Mudah-mudahan 2024 Umat Islam Indonesia Akan dijadikan Oleh Allah Menjadi Pemantik awal Sofatul Islamia Kebangkitan Islam Global Mudah-mudahan Itu benar-benar Ditolong oleh Allah Dan diwujudkan Oleh Allah Lebih khusus Di Indonesia InsyaAllah Dan mudah-mudahan 2024 Kita diberikan Oleh Allah Pemimpin yang Amanah Yang dari itu InsyaAllah Cita-cita The founding father Pendiri negara Republik Indonesia Yang cita-citanya Ingin menjadikan Indonesia Menjadi sebuah Negara Baldatun Toyibatun Warabun Ghafur Mudah-mudahan Diwujudkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Kita hanya bisa Berharap kepada Allah Dan kita berjuang Sesuai dengan Kemampuan kita Masing-masing Tugas kita Berjuang 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 Hasilnya serahkan Kepada Allah SWT Walaupun Ibu-ibu Ibu lihat Sendirikan Sekarang Bagaimana Mereka Cina Itu menyiapkan Dana 300 triliun Untuk menghabisi Bapak Amis Baswedan 300 triliun Sementara Mantan Panglima TNI Pak Gadot Normantio Untuk membeli Indonesia Cukup 50 triliun Cina cukup Menyiapkan 50 triliun Berarti Perbandingannya Antara Indonesia Dan Amis Baswedan Ternyata Menurut pandangan Cina Lebih berbahaya Amis Baswedan 300 triliun Dan 300 triliun Itu sekarang Sudah mulai bergerak Tapi kita optimis Karena kita punya Allah Insya Allah Pak Anies Dilindungi oleh Allah 300 triliun Luar biasa Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan Ibu-ibu Walaupun nanti Makanya kita itu kan Gantungan kita Allah Iya kan Gantungan kita Allah Kita optimis Tidak boleh pesimis Kalaupun nanti Kita masih di uji Oleh Allah Itu berarti Ladang pahala Bagi kita semuanya Tapi kalau kita diberikan Apa yang dijanjikan Oleh Allah Itu benar-benar Wujud di Indonesia Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi benar-benar Tasakur Umat Islam Seluruh Indonesia Dan mudah-mudahan Kalimat tahmid Alhamdulillah Hirabil alamin Itu benar-benar Menggelora Di bumi Indonesia Tapi kalaupun Tidak kesampaian Ya sudah Kalimat Yaitu Istighfar Astaghfirullah Al-Ati Itu saja Kenapa Rasulullah mengingatkan Kala Rasulullah S.A.W Aja bali amril mu'min In amrahukun lahu khairun Sungguh luar biasa Kehidupan orang mu'min itu Menakjubkan Kata Rasulullah Kehidupan orang mu'min itu Ketika diberi nikmat Dia bersyukur Dan itu kebaikan bagi dirinya Ketika diuji dengan musibah Dia sabat Dan itu kebaikan dirinya Kebaikan bagi dirinya Sikap syukur sabar itu Tidak sembarangan orang diberi Dan itu hanya diberikan Pada hamba Allah yang Amanu wa taqwa Jadi Rasulullah Memberikan optimisme kepada kita Siap bu Menghadapi Apa yang Tetapan ketetapan Allah Kita sikapi dengan Syukur dan Sabat Sekian Ada Pertanyaan Monggo silahkan